Hai dan India hasilnya lembut banget enak banget dan rasanya sangat kuat banget teksturnya kokoh banget dan banget banget ya guys Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan channel keluarga salsa kali ini kita akan membuat es krim lagi tapi di sini kita akan membuat es krim rasa panila ya guys untuk bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan yaitu ada tepung tapioca seberat 300 gram dua butir kelapa yang sudah diparut garam secukupnya perasa gula panila susu kaleng atau krimer dan satu kilo gula putih dan air sebanyak 3 liter atau tiga gayung ya guys tanpa berlama-lama kita akan langsung saja memprosesnya langsung saja langkah selanjutnya adalah kita akan merebus dua gayung atau dua liter air ya guys Oke untuk dua gayung kita akan rebus terlebih dahulu dan yang satu gayung atau satu liternya kita akan gunakan untuk memeras santan atau kelapa ya guys ini dia santan yang sudah kita peras santan kita akan beri dua sendok garam gunakan sendok makan ya guys langsung saja kita aduk Oke kita sisihkan terlebih dahulu di sini kita akan langsung saja meracik bahan-bahannya yang pertama yaitu tepung tapioca berat 300 gram kemudian gula ini ada satu kilo kita akan masukkan setengah kilo terlebih dahulu Oke kemudian krimer satu kaleng Oke kemudian rasa makanan atau pewarna makanan atau perasa makanan rasa telah panila sebanyak tiga sendok makan saja ya guys Oke selanjutnya adalah santan sebanyak sekurang lebih satu gelas langsung saja kita akan mengaduknya ya guys ya kita aduk supaya dia larut atau tidak menggumpal jika dia sudah larut siap untuk kita menyiramnya dengan air mendidih agar dia matang sempurna ya guys ya kurang lebih seperti ini ya Oke siap untuk kita siram kita tunggu airnya mendidih dahulu Oke teman-teman airnya jika nampaknya sudah mendidih langsung saja kita akan siramkan langsung kita akan mengaduknya ya guys ya Merci ya Oke tidak lupa kita tambahkan Sisa gula yang tadi Mumpung kondisi masih panas Agar dia larut Oke sisakan kurang lebih Seperti ini saja Biar tidak terlalu manis Kita aduk kembali Oke jika dirasa sudah larut Langsung kita akan Tuangkan santannya Langsung saja Kita aduk lagi Bisa tercampur merata Sambil dicicip Cicip ya guys Supaya kita tahu Kurangnya apa Kalau dia kurang manis Tambahkan gula Kalau dia kurang gurih Tambah garam Agar kita mendapatkan Rasa yang pas Tapi mudah-mudahan ini pas Karena kita sudah terbiasa Jika sudah diaduk-aduk Sudah rata Seperti ini Bisa saja langsung kita kemas Atau kita bungkus-bungkus ya guys Jika dia sudah beku Besok Kita bisa memarutnya Dan menghasilkan uang Tentunya Inilah dia Kurang lebih hasilnya ya guys Adonan yang tadi Sudah kita bungkus-bungkus Seperti ini Siap untuk kita masukkan Kedalam freezer Dan jika dia sudah beku Esok hari Kita akan memarutnya Menjadi Es krim Oke masih Ini adalah Hasil es yang sudah Membeku ya Kita akan Langsung saja Membuka Klasiknya Kemudian kita akan Siapkan wadah Seperti ini Dan Jangan lupa Baruk manualnya Karena lagi mati lampu Kemudian Kita akan Memarutnya Ya guys Ya guys Oke Kurang lebih Seperti ini Dia hasilnya Yang sudah kita Parut ya guys Untuk langkah selanjutnya Kita akan Ulen-uleni Atau Diaduk-aduk Sampai dia Teksturnya Lebih lembut Ya guys Oke Seperti ini Kita akan Aduk-aduk Inilah dia Hasilnya Yang sudah kita Aduk Dan ulen-uleni Tadi Dia Teksturnya Lebih lembut Jika Sudah Seperti ini Kita siap Untuk Menyusunnya Atau Memasukkannya Kedalam Tong Dan siap Untuk kita Jual Oke Oke Langkah berikutnya Kita akan Siapkan Termos nasi Seperti ini Dan Dan ini dia Gentong esnya Kita masukkan Guys Oke Seperti ini Oke Kita akan Pecahkan Es batu Seperti ini Oke Jika sudah Seperti ini Siap untuk kita Masukkan di sekeliling Gentong ya guys Oke Gentong es krimnya Kita akan tutup Seperti dahulu Kemudian Es batunya Kita masukkan Saja Terus kita Posisikan Gentongnya Pas Di tengah-tengah Kita Kita putar-putar Seperti ini Dan kita Besar Batunya Oke Jika sudah Rapi Seperti ini Kita siap Untuk memberi Garam Kasar Di sampingnya Ini garamnya Fungsinya apa Bang Itu Garam Sama es batu Nah Ini Rahsianya Kenapa Menjual es krim Es tuntung Tidak Cair Sampai Sore Seharian Keliling Kok Tidak Cair Cair Ya Ini Guys Karena Ada es batu Di samping Gentongnya Dan Ditambah Dengan Garam Oke Oke Pengisian es batu Dan garam Mengikuti Atau Mengimbangi Es krim Yang ada Di Dalam Gentong Usahakan Es batu Dan garam Ini Lebih Tinggi Posisinya Daripada Es krim Atau Es dong Yang ada Di dalam Gentong Oke Jika sudah Seperti ini Siap Kita Masukkan Kedalam Tong Ini dia Es krim Yang tadi Kemudian Kita akan Rapikan Yang rasa Panilai Jika Jika ingin Berwarna 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 Warni Kita geser Terlebih dulu Seperti itu Kita Selesakan Tempat Rasa Bisa Kita Masukkan Rasa Yang Lain Ini Ada Rasa Strawberry Langsung Selesai Kita Susun Oh iya Ada rasa Coklat Selesai Kemarin Ada sedikit Bisa Bisa Juga Kita Tambahkan Jadi Gampang Ya guys Menyusunnya Kalau dia Sudah Kental Atau Padat Seperti Ini Dan Kita Akan Rapikan Kita Ratakan Permuka Oke Jika Sudah Seperti Itu Siap Kita Akan Timpa Dengan Es Batu Dan Garam Juga Di Dalam Tong Ini Tapi Menggunakan Plastik Menggunakan Kantong Plastik Yang Diisi Dengan Es Batu Dan Garam Juga Fungsinya Apa Bang Sama Fungsinya Untuk Mengompres Atau Memeram Atau Mengeraskan Membantu Biar Dia Cepat Bekul Intinya Jika Dia Sudah Keras Luar Dalam Tengah Atas Siap Untuk Kita Kero Kita Jual Keliling Oke Ya Sama Untuk Es batunya Cukup Menggunakan Suku Saja Yang Bagian Atas Ini Kemudian Kita Akan Beri Garam Tutup Bungkus Saja Aduk Aduk Dan Kemudian Kita Akan Masukkan Ke Dalam Kantong Plastik Untuk Kantong Plastik Bisa Kita Double Agar Dia Tidak Bocor Agar Tidak Merembes Jika Dia Bocor Maka Es Krim Akan Berasa Asin Sudah Seperti Ini Kita Ikat Bagian Atas Seperti Ini Dan Langkah Berikutnya Kita Akan Timpakan Atau Kita Masukkan Kedalam Tong Oke Seperti Itu Eskrim Nya Tadi Kemudian Kita Masukkan Seperti Ini Dan Garam Yang Ada Di Jalan Plastik Atau Dalam Kantong Kita Tunggu 5-10 Menit Jika Jika Sudah Beku Es Batu Yang Tadi Sisa Es Batu Yang Ada Plastik Bisa Kita Tambahkan Juga Kedalam Samping Nya Oke Seperti Ini Mas Untuk Bagian Samping Kita Tutup Dengan Garung Seperti Itu Agar Dia Tidak Mudah Mencair Dan Ini Dia Hasilnya Es Yang Sudah Kita Bukukan Tadi Siap Untuk Kita Jual Ya Guys Nah Ini Ini Ya Guys Sip Oke Untuk Hasil Kurang Lebih Dia Seperti Ini Rasa Coklat Vanila Dan Ada Strawberry Ini Tidak Mudah Mencair Teksturnya Lembut Rasanya Mantap Buatnya Simple Mudah Dan Hasilnya Memuaskan Bukan Hanya Hasil Dan Teksturnya Ya Guys Tapi Cuannya Juga Lumayan Hanya Model Mungkin 50 Bisa Menghasilkan 400 Ribuan Mungkin Kelihatan Sedikit Tapi Hasilnya Selangit Cihui Salam Kenal dari Saya Dan Akhir Kata Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq